Halo Sob, balik lagi di channel Sportyari Masih bareng gue di Masa Aji Dan kali ini kita akan review sepatu futsal terbaru dari Munich Dengan seri Continental V2 Let's go! Sebenarnya yang baru dari Continental V2 ini adalah warnanya ya Kalau secara material dan lain sebagainya Sebenarnya sama dengan seri Continental-Continental sebelumnya Tapi yang spesial kali ini kita kedatangan yang warna biru ini Ya, ini adalah Continental V2 dengan signature Sergio Lozano Buat lo yang belum tahu, Lozano adalah pemain FC Barcelona futsal Dan juga pemain timna Spanyol Yang mana posisinya dia adalah flank Dan dia menggunakan seri Continental V2 ini Selain warna biru dengan signature Lozano ini Nanti juga ada pilihan lainnya Yaitu warna white grey, ada juga nanti warna white gold grey seperti ini Dan juga warna yellow navy grey Jadi bisa dipilih sesuai dengan preferensi masing-masing Yang menarik dari seri Continental ini adalah permainan warna ya Sebenarnya ini bukan hanya di Continental Tapi hampir di seluruh sepatu futsal dari X-Muny Tampilannya berani-berani gitu Lihat aja warna biru, warna putih, kemudian warna yellow Ngejering gitu, fresh, seger ya Nah ini kalau kita lihat dari bagian uppernya Dia ada logo X yang identitas banget lah dari sepatu dari Munich ya X di sini, kemudian di bagian uppernya Dia desainnya simple sih Sebenarnya nggak ada permainan yang gimana-gimana ya Hanya perpaduan 2 sampai dengan 3 warna dari bagian uppernya aja Nah yang signature Lozano ini ada logonya di bagian sini Kalau yang 3 lainnya ini dia tanpa ada logo Bagian heelnya juga dia main polos aja Sebenarnya lebih pada main warna ya Bukan di desainnya Itu kemudian yang menarik adalah bagian materialnya Semakin rumit sebuah sepatu Maka semakin berkelas juga Dan itu tampaknya ada di Continental V2 ini sob Kalau kita lihat di bagian uppernya Ini menggunakan material yang sebenarnya simple sih Antara material leather dengan material mesh Perpaduan yang memang sudah sewajarnya ya Di suatu futsal Material leathernya itu hampir sebagian besar di bagian upper Kemudian sebagian kecil lainnya dilengkapi dengan material mesh Yang mana fungsinya untuk breathable Ventilasi gitu ya Dan di bagian depannya juga ya Bagian depan atas ini Di sini ada sebagai pemanis ya Ya sebagai aksesoris aja gitu Untuk di bagian lainnya Ini di bagian lace-nya Lacing sistemnya standar Seperti sepatu futsal pada umumnya Di sini yang agak membedakan adalah talinya ini Lacenya ini diameternya cukup besar ya Diameternya ini cukup lebar gitu Untuk di bagian tang-nya sendiri Ini juga pakai mesh Dan ini juga mesh-nya udah enak ya Dia nggak terlalu tebal Tapi juga nggak yang tipis gitu Dan bagian heel-nya Ini juga cukup kokoh Kuat banget Enak Di sini ada serinya juga Continental V2 Untuk di bagian tang-nya tadi Ini ada tulisan unik juga Nah Ini berlaku di semua warnanya Dan gue rasa ini juga sepatu futsal yang Aromanya itu ada casual-casualnya juga ya Kalau kita lihat shape-nya Kalau kita lihat looks-nya Tampilannya dan lain sebagainya Ini enak banget di bawah jalan Ya Cocok lah buat lu para anak skena futsal gitu Nah kalau bagian feel dan juga fit-nya gimana nih Gue sih merasa bahwa sepatu ini enak ya Nyaman ya Walaupun memang kendala utama dari sepatu ini adalah beratnya Dan juga agak sedikit kaku Tapi ketika gue coba beberapa kali Buat di bawah jalan gitu dan lain sebagainya Gue merasa lebih enak sih Lebih nyaman Lebih enjoy gitu Menggunakan sepatu futsal Exemune ini Bukan hanya untuk futsal Tapi juga untuk main Untuk jalan gitu Ya nongki-nongki lah Untuk di space-nya sendiri Ya memang gue ini Nggak pakai yang size sesuai gue ya Kalau misal di Exemune ini Size 39 yang kita punya Yang paling kecil itu Panjangnya itu sekitar 26-an cm Dan itu terlalu panjang bagi kaki gue Cuma memang untuk lebarnya itu enak sih Nyaman sih Dan gue merasa bahwa nanti ketika gue coba di size 38 juga Kemungkinan lebarnya itu tetap enak Mungkin bagian depannya yang lebih nge-press Gitu Dan space-nya juga nggak terlalu gimana-gimana Terutama di bagian atasnya sini Bagian heel-nya enak Dan yang istimewa adalah bagian insole-nya Ini dia pakai insole X agonal Nah dimana ini Bagian insole-nya ini Di bagian tumit ini Dia punya bounce yang cukup baik Di bagian depannya Ini ada semacamnya Diagonal-diagonal gitu ya Ini dia persegi 5 Di bagian depan Kecil-kecil gini Dan ini cukup enak sih Cukup nyaman dengan material tekstil Di bagian atasnya sini Dan ini sudah diperbarui juga ya Kalau nggak salah ya Dimana generasi sebelumnya itu Dia Pakainya yang hexagonal Kalau yang ini hexagonal Nah ini nggak ada masalah Di bagian insole-nya Bagian lining-nya Juga dia lembut dan Enak banget sih Dan gue merasa bahwa Yang membuat lembut dan juga lentur Serta empuk dari sepatu ini Adalah bagian midsole-nya ini Midsole dan juga outsole dari Munich Continental V2 ini Memang menarik Karena di bagian inilah Tingkat balance daripada sepatu ini Bekerja Untuk bagian outsole-nya Dia ada material rubber Yang cukup padat Nah untuk di bagian midsole Ini ada pylon yang cukup lembut Dan juga empuk Sehingga sepatu ini Tetap enak digunakan Walaupun tadi Agak berat Untuk beratnya sendiri ya Setelah gue timbang manual Di size 39 ini Sekitar 280 gram Nah memang di size 39 atau 40 Ketika di atas 250 gram Itu biasanya gue kategorikan Sebagai sepatu yang berat Tapi memang Di sepatu Continental V2 ini Gue tetap merasa nyaman Outsole-nya ini Kalau kita lihat Desainnya itu Nggak yang gimana-gimana Nggak neko-neko Dia hanya pakai desain yang Bulat-bulat kayak gini ya Desain yang sederhana gini Dan disini ada Semacam pivot point-nya juga Diperlihatkan juga bagian midsole-nya Yang menurut gue pribadi Ini cukup penting Karena memang setidaknya Memberikan Keringanan lah ya Sedikit keringanan Dari bagian outsole-nya ini Bagian midsole dan juga outsole Nggak ada masalah Dan ini menariknya Di bagian depannya sini Karena ini adalah Salah satu sepatu yang Enak banget buat lo Pakai tendangan tajong Ataupun concong Patut banget bagian Depan daripada Outsole-nya ini Dan memang itu Itu udah termasuk Yang terkenal ya Daripada Ex-Munich Sepatu-sepatu Ex-Munich gitu Buat lo yang pengen Pakai sepatu futsal Dengan wansa yang berbeda Bisa cobain Continental V2 ini Rasanya beda aja gitu Dari yang lain Nah untuk harganya sendiri Dari harga retail 1.100.000 Nanti bisa lo dapatkan Dengan harga 935.000 aja Caranya Tinggal klik link Yang ada di deskripsi Mungkin itu aja Yang bisa gue sampaikan Dan buat lo yang punya Pendapatan tentang Continental V2 ini Boleh sharing Di kolom komentar Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga komen Tetap di support ya Di Kiblar Sport Sang Juara Sub indo by broth3rmax